Halo para pecinta battle true devons dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan oh ilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melakukan pelatihan untuk meningkatkan kekuatannya bintang-bintang origin ki pada saat ini terus menerus mengembun satu demi satu di lautan bintang milik Xiaoyan di bawah pasokan besar krisal energi pada saat ini kekuatan Xiaoyan benar-benar melambung kali ini Xiaoyan dengan sengaja memperlambat proses pelatihannya dengan waktu yang cukup beban yang dibawa oleh peningkatan lambat ini masih jauh lebih sedikit tentu saja dengan begitu akan ada lebih banyak bintang origin ki yang bisa ditingkatkan sementara itu pada saat ini fearless arc telah berlayar di kehampaan selatan selama puluhan tahun jumlah bahtera yang pada saat ini mengikuti fearless arc juga telah bertambah menjadi empat fearless arc pada saat ini selalu mempertahankan kecepatan tertingginya karena kecepatan dari fearless arc ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan bahtera yang mengikutinya seiring dengan berjalannya waktu fearless arc pada saat ini benar-benar menjadi semakin jauh 5 tahun pada saat ini berlalu dalam sekejap mata dan fearless arc yang selalu sabil tiba-tiba mengalami guncangan hebat fearless arc pada saat ini tampak menabrak sesuatu dan kecepatannya mulai melambat semua orang seketika sedikit terkejut dan menatap ke arah depan dan sebuah bahtera perlahan muncul apa yang menyebabkan bahtera fearless pada akhirnya berhenti adalah semacam formasi yang dibentuk oleh bahtera di hadapan mereka penampilan bahtera ini sama dengan bahtera yang mengejar fearless arc di belakang di atas dari bahtera ini pemimpin dari kelompok tersebut pada saat ini segera mulai berbicara dengan suara yang mendominasi sosoknya berkata bahwa mereka semua pada saat ini harus menyerah ia adalah wanjing yang berasal dari mansion surgawi dan ia telah diperintahkan untuk menjegat mereka semua jika mereka pada saat ini tidak patuh maka mereka akan benar-benar dihabisi tanpa ampun orang-orang di fearless arc pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya sebuah suara seketika terdengar suara tersebut bertanya sepertinya mereka pada saat ini kedatangan tamu sosok Xiaoyan pada saat ini perlahan segera keluar dari kabin dengan aura yang menjadi lebih kuat tiga kristal energi delapan warna dan satu kristal energi sembilan warna pada saat ini benar-benar memberikan peningkatan kepada Xiaoyan latihan ini secara langsung meningkatkan orijin ki Xiaoyan pada saat ini sebanyak empat juta dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini memiliki total 13 juta Xiaoyan sudah berada di tahap akhir dugat bintang 6 dengan akumulasi yang seharusnya mencapai 11 juta ada pun puncak dugat bintang 6 membutuhkan setidaknya 16 juta orijin ki dengan begitu tampaknya Xiaoyan tidak terlalu jauh dari puncak dugat bintang 6 sementara itu mata wanjing pada saat ini mengikuti arah sumber suara dan menatap ke arah Xiaoyan dengan dingin sosoknya dengan marah segera berteriak siapa yang memerintahkan idiot ini berbicara begitu perkataannya terdengar Xiaoyan yang sedang duduk bersilak di geladak matanya tiba-tiba berubah menjadi merah niat membunuh pada saat ini muncul di mata dari Xiaoyan tanpa peringatan apapun Xiaoyan pada akhirnya segera muncul di hadapan wanjing Xiaoyan mengangkat tangannya dan segera menampar ke arah wanjing mengakibatkan wanjing terlempar mundur wanjing seketika menstabilkan tubuhnya dan menyadari bahwa mulutnya pada saat ini benar-benar telah cacat orijin ki yang agung pada saat ini segera melakukan pemulihan kepada wanjing sementara itu Xiaoyan segera berteriak yang terbaik baginya adalah menjaga mulutnya tetap bersih wanjing pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan penuh kemarahan wanjing benar-benar baru saja diserang oleh serangan diam-diam dan sosoknya pada saat ini segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang lebih dari 100 sosok pada akhirnya segera bergegas melesat menuju ke arah kelompok Xiaoyan bersamaan dengan hal tersebut sabit kematian di tangan Xiaoyan pada saat ini kembali dilesatkan lebih dari 100 orang yang pada saat ini menyerang tiba-tiba benar-benar terbelah menjadi dua suara benturan pada saat ini bercampur dengan teriakan menyedihkan dari para korban Xiaoyan pukulan Xiaoyan yang tampak biasa ini benar-benar langsung menghabisi banyak orang sosok-sosok di belakang wanjing yang belum menyerang pada saat ini benar-benar seketika dipenuhi dengan ketakutan mereka bersembunyi di belakang wanjing sementara wanjing pada saat ini mengerutkan kening pukulan Xiaoyan ini tentu saja pada saat ini juga mengejutkan wanjing wanjing pada akhirnya mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiaoyan untuk merasakan kekuatannya wanjing pada saat ini kembali deg-degan setelah wanjing tidak bisa merasakan kekuatan dari Xiaoyan namun meskipun begitu wanjing pada saat ini tidak meragukan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan hanya dengan satu tebasan saja seluruh anak buah wanjing pada saat ini benar-benar mokat wanjing pada akhirnya bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial dua bajingan Sheki dan Pang Pang Hai benar-benar tidak memberi tahu mengenai kekuatan musuh wanjing pada akhirnya mengeretakan giginya dan pada saat ini segera berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf mereka tampaknya menghentikan orang yang salah dan mereka pada saat ini memutuskan untuk pergi wanjing pun berbalik namun tepat ketika wanjing ingin melarikan diri secepat mungkin Xiaoyan pada saat ini segera muncul di dekat batera mereka Xiaoyan memandang ke arah wanjing dengan mata dingin dan berkata bahwa mudah untuk datang tetapi tidak mudah untuk pergi saat yang bersamaan Xiaoyan jian su dan leiji pada saat ini juga segera tiba di dekat batera mereka dengan kekuatan kelompok Xiaoyan tentu saja hasil dari hal ini benar-benar telah bisa diprediksi kelompok Xiaoyan pada saat ini langsung menghabisi semua orang begitu juga dengan wanjing setelah semuanya diselesaikan dingyue pada saat saat ini segera memasukkan batera mereka ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa dingyue memiliki ide untuk mempereteli batera tersebut demi meningkatkan kekuatan dari fearless al pada akhirnya masalah benar-benar telah diselesaikan dan semua orang pada saat ini kembali bergegas kematian dari wanjing wanjing ini tentu saja pada saat ini diketahui oleh Shaky dan Pang Pang Hai keduanya pada saat ini sedikit terkejut tetapi semua itu tampaknya sesuai ekspektasi mereka Pang Pang Hai pada akhirnya segera berkata bahwa wanjing benar-benar telah dihabisi ia hanya bisa menunda waktu yang sangat singkat bagi mereka untuk mendekat Shaky pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa kekuatan wanjing mungkin tidak sebaik Guan Er oleh karena itu sangat wajar jika pada akhirnya wanjing benar-benar mengokat namun dari kematian wanjing ini mereka sesungguhnya bisa memastikan sesuatu dari orang-orang ini tujuan orang-orang ini seharusnya adalah alam keheningan bintang yang agung jika mereka benar-benar memasuki tempat tersebut haruskah mereka pada saat ini mengejar orang-orang itu Pang Pang Hai pada saat ini segera mengerutkan kening dan balik bertanya kepada Shaky Pang Pang Hai bertanya apakah Shaky memiliki informasi akurat tentang alam keheningan bintang yang agung Shaky segera menjelaskan bahwa sejauh yang ia tahu ada beberapa iblis kuno yang tersegel di dunia tersebut mereka sangat kuat dan ia mendengar bahwa beberapa dogat bintang sembilan yang nerobos masuk tidak pernah kembali Pang Pang Hai pada saat ini kembali mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah ada jalan keluar lain dari alam tersebut Shaky menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar lain alam ini adalah ruang rusak dengan hanya satu pintu masuk dan keluar yang stabil jika begitu permasalahannya mereka pada saat ini sepertinya hanya bisa menunggu di luar sampai mereka kembali menanggapi hal tersebut Pang Pang Hai pada saat ini hanya bisa menganggukan kelapanya dan terus mengejar Fearless Arc dari kejauhan sementara itu di kejauhan pada saat ini kecepatan dari Fearless Arc pada akhirnya mulai melambat setelah lebih dari 10 tahun melakukan perjalanan di dalam kehampaan selatan pada akhirnya Fearless Arc telah sampai di alamat yang diberikan oleh Lei Bai semua orang pada saat ini mengambang di udara dan bersama dengan hal tersebut sebuah lubang cacing seketika muncul semua orang pada saat ini mengerutkan kening sementara Ding Yue segera berkata sepertinya lubang cacing ini tidak stabil apakah Tuan Xiao Yan yakin mereka akan memasuki lubang cacing tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung sementara Xiao Yue Li mulai berbicara Xiao Yue Li adalah orang yang saling mengambil resiko di lautan kehampaan Xiao Yue Li telah menghadapi banyak situasi dan Xiao Yue Li menyadari mengenai situasinya saat ini Xiao Yue Li pada akhirnya segera berkata bahwa seharusnya ruang di lubang cacing ini sudah sangat tidak stabil oleh karena itu dari sudut pandang keselamatan Xiao Yue Li menyarankan mereka tidak mengambil resiko dengan memasukinya Xiao Yan pun sedikit ragu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yue Li Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengetahui keberadaan Lei Bai dan Wu Tian Yu setelah sampai di sini bersama dengan Xiao Yan yang masih merenung Ding Yue pada saat ini menatap ke arah kompas langit berbintang titik cahaya yang mengejar Fearless Ak pada saat ini benar-benar telah menjadi semakin mendekat Ding Yue pun segera berkata bahwa Bahtera yang mengejar pada saat ini semakin dekat haruskah mereka pergi atau tetap tinggal di sini menanggapi hal tersebut Xiao Yue Li pada saat ini berdiri dan matanya seketika sedikit fokus Xiao Yue Li pada saat ini tampaknya telah kembali ke kondisi puncaknya setelah pertempuran sebelumnya Xiao Yue Li pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini memiliki dua keputusan namun jika orang-orang tersebut memaksa maka Xiao Yue Li pada saat ini hanya perlu menghabisi mereka Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapaknya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yue Li Xiao Yan juga menyadari tampaknya orang-orang ini bukanlah halangan bagi Xiao Yue Li namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba Giyok yang mengantar mereka pada saat ini mengeluarkan cahaya terang sebuah suara juga pada saat ini terdengar dan suara tersebut bersumber dari Lei Bai Lei Bai pada saat ini segera berkata bahwa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sini oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah yang mulia jangan masuk ke tempat ini Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening mendengar suara Lei Bai yang terdengar cemas sepertinya Lei Bai telah menghadapi bahaya yang tidak bisa diselesaikan Lei Bai mencegah Xiao Yan untuk masuk demi keselamatan dari Xiao Yan Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah lubang cacing yang tidak stabil yang berada di hadapan mereka Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan tentu saja tidak bisa membiarkan Lei Bai dan Wu Tianyu dalam permasalahan Lei Bai dan Wu Tianyu telah menyelamatkan Xiao Yan pada saat sebelumnya dengan bantuan yang begitu besar bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini hanya bisa berdiam diri Xiao Yan pada akhirnya berkata dengan tegas bahwa mereka harus menyelamatkan Lei Bai dan Wu Tianyu Xiao Yan pada saat ini langsung menyuruh Xiao Yu Weili untuk segera pergi membawa Sun Er Xiao Yan berkata bahwa tempat ini benar-benar sangat berbahaya dan Xiao Yan ingin masuk untuk menyelamatkan mereka sebaiknya Xiao Yu Weili membawa ibunya pergi menjauh dari tempat ini mendengar hal tersebut Sun Er pada saat ini segera berkata bahwa ia telah mengatakan sebelumnya betapapun bahayanya tempat tersebut Sun Er akan terus menemani kakak Xiao Yan tidak peduli apapun yang terjadi Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Sun Er sebelum akhirnya segera lanjut menoleh ke arah Xiao Yu Weili Xiao Yan berkata bahwa Lei Bai dan Wu Tianyu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat namun pada akhirnya mereka semua berada di dalam bahaya jika begitu permasalahannya tingkat bahaya ini benar-benar tidak lagi dapat diukur demi keselamatan ibunya Xiao Yu Weili pada saat ini jangan mengikuti Xiao Yan mereka juga harus percaya karena Xiao Yan berani masuk Xiao Yan yakin Xiao Yan akan bisa menyelamatkan orang-orang ini Xiao Yu Weili pada saat ini mengerutkan kening mendengar nama yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan Xiao Yu Weili lanjut berkata bahwa Xiao Yu Weili mengenali dua orang ini mereka telah bertarung melawan Xiao Yu Weili dan mereka semua pada akhirnya dikalahkan oleh anak buah Xiao Yu Weili jika begitu permasalahannya maka Xiao Yu Weili pada saat ini benar-benar sangat pemasaran dan ingin melihat apa yang terjadi Xiao Yan seketika teranggap mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yu Weili baik Lei Bai dan Wu Tianyu ketuanya setidaknya adalah dogat bintang sembilan tidak ada keraguan tentang kekuatan yang mereka miliki tetapi pada akhirnya mereka benar-benar dapat dikalahkan bahkan dengan pasukan Xiao Yu Weili sementara itu Xiao Yu Weili pada saat ini sedikit mendekati lubang cacing Xiao Yu Weili lanjut berkata bahwa di tempat seperti ini tidak ada lebih dari beberapa monster tua dari dunia lain Xiao Yu Weili pernah bertemu dengan mereka sebelumnya dan Xiao Yu Weili memiliki beberapa pengalaman karena ayah ingin menyelamatkan keduanya maka mereka pada saat ini harus segera pergi karena ibu tidak ingin pergi dari ayah begitu juga dengan Xiao Yu Weili maka pada saat ini mereka harus masuk bersama-sama menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali memandang ke arah Xiao Yu Weili dengan sedikit serius Xiao Yan bertanya kepada Xiao Yu Weili apakah Xiao Yu Weili benar-benar mengetahui mengenai hal ini namun meskipun Xiao Yu Weili mengetahui informasi tersebut mereka pada saat ini tidak bisa mengambil resiko Xiao Yu Weili pada saat ini tersenyum dan berkata meskipun ia pada saat ini tidak tahu berapa banyak lagi monster tua yang ada di antara mereka ayah pada saat ini jangan khawatir dan meskipun kondisi terburuk akan dialami oleh mereka Xiao Yu Weili tinggal melepas berban di tubuhnya dengan melepaskan berban ini paling-paling Xiao Yu Weili hanya akan berakhir dengan menghabisi semua monster tua tersebut Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yu Weili dan memperhatikan banyak berban yang pada saat ini melapisi tubuh Xiao Yu Weili Xiao Yan segera menyadari bahwa tujuan dari berban tersebut sepertinya untuk menyegal kekuatan dasyat di tubuh Xiao Yu Weili Xiao Yan pada saat ini merasa ketakutan dan Xiao Yan tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang dimiliki oleh Xiao Yu Weili Xiao Yan pada akhirnya dengan pemasaran segera bertanya mungkinkah tujuan perban ini adalah untuk menekan kekuatan Xiao Yu Weili Xiao Yu Weili pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini dengan tercengang kembali mulai berbicara Xiao Yan berkata bukankah hal tersebut berarti tanpa perban tersebut kekuatan Xiao Yu Weili mungkin benar-benar akan mencapai tingkat gabadian Xiao Yu Weili pada saat ini menghelak nafas dan lanjut menjelaskan bahwa menurut apa yang dikatakan oleh Raja Tian Zhang seharusnya memang begitu tetapi Raja Tian Zhang berkata bahwa Xiao Yu Weili tidak bisa mengendalikan kekuatan semacam ini sekarang selain itu Xiao Yu Weili terus menerus hidup di reruntuhan dan membutuhkan ratusan tahun untuk melepas satu perban pada saat ini ada ribuan perban di tubuh Xiao Yu Weili dan ia tidak tahu kapan keikatan tersebut akan terlepas sepenuhnya Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yu Weili meskipun Xiao Xiao dan Xiao Lin sangat berbakat tetapi tampaknya mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yu Weili namun jika kembali dilihat di sisi lain meskipun Xiao Xiao dan Xiao Lin tidak bisa mencapai level seperti Xiao Yu Weili dibandingkan dengan Xiao Yu Weili mereka tidak harus menanggung beban yang begitu berat setidaknya hidup mereka lebih nyaman jika dibandingkan dengan kehidupan dari Xiao Yu Weili bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini pongok Xiao Yu Weili segera berkata bahwa mereka jangan menunda waktu lagi mereka harus segera masuk sebelum mereka terlambat Xiao Yan pada akhirnya segera menganggulkan kelapanya dan pada saat ini segera memerintahkan Ding Yu We untuk melesat kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera memasuki lubang cacing dan menghilang di kegelapan di kejauhan pada saat ini Bahtora yang mengejar Fearless Ark juga tentu mengetahui mengenai hal tersebut Shiki pada saat ini dengan sedikit terkejut berkata bahwa mereka benar-benar memasuki lubang cacing Pangpang Hai pun menganggulkan kelapanya dan pada saat ini segera berkata bahwa itu bukan permasalahan orang-orang ini pasti akan keluar dan mereka hanya perlu berjaga di luar dan menangkap mereka ketika saatnya tiba yang terbaik pada saat ini adalah mereka terus menghubungi roh hantu yang lebih kuat yang berada di sekitar mereka harus segera mendapatkan bala bantuan di tempat seperti ini kekuatan dari orang-orang ini tampaknya bukanlah kaleng-kaleng dan mereka harus berjaga-jaga sementara itu di lubang cacing yang tidak stabil pada saat ini seluruh tubuh dari Fearless Ark benar-benar terguncang semua orang pada saat ini menstabilkan tubuh masing-masing namun guncangan dari lubang cacing ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan badai kehampaan yang pada saat sebelumnya dihadapi oleh kelompok Xiaoyan dengan kendali penuh dari Dingyue pada akhirnya Fearless Ark benar-benar bisa menjadi stabil di tengah-tengah lubang cacing sesaat kemudian pada akhirnya semua orang segera sampai di sebuah tempat dan mereka pada saat ini bisa ketika terkejut begitu sampai di alam bintang kesunyian yang agung mereka menatap ke arah bintang-bintang yang terlihat redup ada juga benua yang terfragmentasi dan benua ini benar-benar sangat besar langit di tempat ini dipenuhi dengan awan ungu dan bersama dengan hal tersebut kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar Xiaoyan sesaat kemudian bisa merasakan adanya aura yang padat yang berada di sekitar Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya berkata perlahan bahwa sepertinya mereka pada saat ini telah dikepung semua orang pada akhirnya menatap ke sekitar dimana ada banyak bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang muncul ribuan sosok hitam muncul dimana-mana dan jika diperhatikan lebih dekat sosok-sosok ini seperti bayangan dan tubuh mereka semuanya tembus cahaya aura yang terpancar dari mereka juga cukup kuat dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah jumlah mereka benar-benar sangat banyak meskipun kekuatan mereka dapat ditangani tetapi dengan jumlah yang banyak seperti ini hal tersebut benar-benar akan merepotkan Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan lanjut memerintahkan Ding Yue untuk menyingkirkan Fearless Ak dan Ding Yue mengangguk selanjutnya Xiaoyan memerintahkan Ding Yue dan Xia Zhenghui untuk memasuki cincin penyimpanan luar angkasa keduanya pada saat ini segera mengikuti perkataan Xiaoyan sementara Xiaoyan menoleh ke arah Sun Er Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu khawatir dengan kekuatan Sun Er bagaimanapun Sun Er telah menerobos dingkat Dogat dan ada Xiaoyan yang melindungi Sun Er dengan begitu maka Xiaoyan tidak perlu lagi khawatir dan Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah banyak bayangan hitam Xiaoyan segera berteriak memerintahkan semua orang untuk menghabisi bayangan hitam ini sambil mereka bergegas maju semua orang mengangguk dan pada saat ini mereka segera melesat dengan kekuatan kelompok Xiaoyan pada saat ini mereka dalam sekejap mata menghancurkan banyak bayangan hitam sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa sejauh yang ia tahu hantu-hantu ini disebut dengan roh hantu fantasi jika tubuh inang mereka tidak dihilangkan maka aliran dari roh hantu ini akan terus-menerus muncul Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya bagaimana cara mereka menemukan tubuh inang dari hantu-hantu ini Xiaoyan pun kembali menjelaskan bahwa setelah mendekati tubuh inang dari makhluk-makhluk ini jika seseorang memiliki kekuatan spiritual yang kuat maka ia akan bisa merasakannya selain itu tubuh inang dari hantu-hantu ini juga memiliki tanaman hantu yang kononnya memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan spiritual Xiaoyan seketika benar-benar menjadi sangat bersemangat mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyueli sudah sejak lama sekali kekuatan spiritual Xiaoyan menerobos ke tingkat di Xiaoyan tidak lagi merasakan adanya tanda-tanda untuk bisa meningkatkan kekuatannya oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini sangat ingin tahu apakah tanaman hantu yang disebutkan oleh Xiaoyueli ini akan bisa berguna Xiaoyan pada akhirnya lanjut memerintahkan Xia Zhenghui untuk segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa dari segi kekuatan spiritual Xia Zhenghui masih lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera memerintahkan Xia Zhenghui untuk mencoba melihat apakah ia dapat menemukan tubuh inang hantu-hantu ini selain itu pasti ada fluktuasi aneh dan mereka pada saat ini harus segera menemukannya Xia Zhenghui mengangguk dan pada saat ini tanpa basa-basi segera melesatkan kekuatan spiritual miliknya Xiaoyan juga pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritual dan mencari ke segala arah setelah beberapa saat keduanya pada akhirnya seketika melotot pada saat yang bersamaan namun arah yang mereka tetap berikutnya merupakan arah yang sama sekali berbeda Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa memang ada fluktuasi aura yang aneh selain itu jumlahnya juga cukup banyak dan ada lebih dari belasan sosok di sekitar mereka Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa hantu fantasi ini tampaknya berkembang biak dengan sangat cepat mereka juga sepertinya datang berkelompok dan sepertinya seluruh keluarga dari makhluk ini berada di tempat ini setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera melesat menuju ke arah yang sebelumnya ditatap oleh Xiaoyan Xiaoyan menebaskan pedang berat misterius ke arah kehampaan suara ledakan pada saat ini segera terjadi di kehampaan yang kosong bersama dengan hal tersebut pada saat ini terlihat seribu hantu fantasi yang seketika muncul tampaknya mereka telah bersembunyi di balik kehampaan dan keberadaan mereka benar-benar sulit untuk ditemukan setelah ribuan hantu ini terungkap Xiaoyan pada saat ini segera menunjukkan tatapan yang tajam origin ki Xiaoyan yang agung berubah menjadi api dan guntur dan mengalir deras ke dalam pedang berat misterius Xiaoyan lanjut mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api kekuatan yang sangat kuat pada saat ini segera dihantamkan ke arah hantu fantasi hantu-hantu ini dalam sekejap mata mengeluarkan jeritan seperti manusia sesaat kemudian mereka seketika berubah menjadi gelembung kristal biru di seluruh langit di dalam gelembung tersebut Xiaoyan bisa melihat adanya tanaman hantu seperti yang disebutkan oleh Xiaoyan Xiaoyan mata Xiaoyan pun bersinar dan Xiaoyan menatap ke arah benda yang benar-benar seperti rumput Xiaoyan pada akhirnya lanjut mengeluarkan tangannya dan dengan hati-hati menyentuh benda tersebut begitu Xiaoyan menyentuh tanaman hantu ini Xiaoyan melihat cahaya biru berubah menjadi aliran cahaya yang memasuki jiwa Xiaoyan Xiaoyan seketika merasa sangat gembira karena seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan tanaman hantu ini memang memiliki manfaat tertentu untuk kekuatan spiritual namun pada saat ini karena kekuatan spiritual Xiaoyan sendiri sudah cukup kuat terlebih lagi Xiaoyan juga hanya menyerap satu tanaman hantu dan Xiaoyan belum bisa merasakan adanya peningkatan yang jelas pada akhirnya dengan penuh kegembiraan Xiaoyan segera kembali menghancurkan banyak hantu-hantu fantasi Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini berhasil menemukan tubuh inang dari hantu fantasi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat pada saat ini benar-benar mampu menghabisi semua hantu Xiaoyan juga menyerap tanaman hantu bersamaan dengan Xiaoyan yang melakukan pembantaian massal Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa merasakan tanda-tanda peningkatan dari kekuatan spiritual miliknya meskipun peningkatan ini tidak signifikan tetapi Xiaoyan benar-benar sangat gembira pada akhirnya setelah memusnahkan semua hantu fantasi Xiaoyan kembali memimpin kelompoknya untuk bergegas maju di depan mereka pada saat ini terlihat benua yang terbentang seperti pulau yang mengapung karena Xiaoyan pada saat ini tidak tahu di mana Lei Bai dan Wu Tianyu berada Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk sedikit menurunkan ketinggian penerbangan dan mencoba menemukan jejak keduanya Xiaoyan pada saat ini melewati belasan reruntuhan yang terlihat sangat kuno ada juga banyak mayat yang pada saat ini tergeletak di bawah jika dilihat dari tingkat pembusukan mayat-mayat ini sepertinya mereka belum lama dihabisi Xiaoyan juga pada saat ini sedikit bingung karena Xiaoyan tidak melihat adanya musuh di sepanjang jalan Xiaoyan bertanya-tanya mungkinkah tempat ini telah dibersihkan oleh Lei Bai dan Wu Tianyu sementara itu di sepanjang perjalanan Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling Xiaoyan sesaat kemudian mengangguk sebelum akhirnya perlahan mulai berbicara kepada semua orang Xiaoyan berkata bahwa jika tebakannya benar monster-monster ini pasti berasal dari dunia Taishu mereka semua adalah monster buatan manusia Xiaoyan mendengar dari Raja Tianzang yang mengatakan bahwa ketika mereka memiliki sumber daya yang cukup mereka sangat pandai menciptakan monster dan kekuatan tempur mereka juga luar di nasa terlebih lagi jumlah mereka juga benar-benar sangat banyak dan hal tersebut benar-benar akan merepotkan Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyue Li Xiaoyan tanpa sadar menggumamkan nama alam Taishu sambil Xiaoyan mengerutkan kening Xiaoyan pada saat ini bingung karena dunia Taishu adalah salah satu dunia yang akan menyerang dunia Senshi dalam waktu 10.000 tahun namun bagaimana mungkin orang-orang dari dunia Taishu bisa muncul di sini sebelum penyerangan di sisi lain Xiaoyue Li pada saat ini kembali menjelaskan bahwa sepertinya monster-monster ini adalah sisa-sisa dari zaman kuno secara logika seharusnya tidak ancaman besar di tempat seperti ini Lei Bai dan Wu Tianyu sama-sama berada di puncak dogat bintang 9 dan bagaimana mungkin mereka akan berada dalam bahaya Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyue Li namun bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini perlahan mendekati ke pusat benua mereka menemukan ada banyak sosok yang mirip dengan manusia tetapi seluruh tubuhnya berwarna hitam mereka juga memiliki dua sayap yang tumbuh di punggung mereka gelapak mereka terlihat seperti iblis dengan taring yang tumbuh di gigi mereka seperti binatang buas selain itu jumlah dari monster-monster ini juga cukup mencengangkan selain dari makhluk iblis humanoid ada juga beberapa monster besar yang memiliki ukuran hampir ratusan meter jika diperkirakan jumlah dari monster-monster ini setidaknya akan bisa mencapai total 1 juta monster-monster ini mengeluarkan rawungan yang mencengangkan dan Xiaoyan menatap ke arah monster-monster yang terlihat mengelilingi sesuatu kekuatan spiritual Xiaoyan pada akhirnya segera kembali dilesatkan Xia Zhenghui juga pada saat ini melesatkan kekuatan spiritual dan dua sosok ini pada akhirnya sedikit terkejut Xiaoyan pada saat ini bisa melihat dua sosok yang terikat pada sebuah pilar mereka tampaknya telah kehilangan kesadaran dan bahkan mata mereka berubah menjadi berwarna merah Xiaoyan seketika berpikir tampaknya mereka pada saat ini akan diubah menjadi monster Xiaoyan pada akhirnya dengan kekhawatiran segera berkata bahwa Xiaoyan telah menemukan keberadaan Lei Bai dan Wu Tianyu keduanya diikat di pilar dan mereka pada saat ini tampaknya akan diubah menjadi monster mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera mengayunkan sabit kematian di tangannya cahaya hitam pada akhirnya segera langsung melonjak mengarah ke arah kerumunan monster beberapa monster dengan ukuran yang sangat besar pada saat ini benar-benar langsung dipotong menjadi dua bagian Xiaoyan pada saat ini terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain monster-monster yang pada saat sebelumnya mengeluarkan raungan tiba-tiba hening Sesaat kemudian mereka seketika menoleh dan mata mereka segera terfokus pada Xiaoyan Xiaoyan seketika merasakan adanya sesuatu yang salah dan Xiaoyan segera memerintahkan Sun Er dan Xia Zhenghui untuk memasuki cincin penyimpanan luar angkasa Keduanya segera memahami apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiaoyan dan bergegas memasuki cincin penyimpanan luar angkasa Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini tampaknya benar-benar telah menusuk sarang jutaan iblis Monster-monster seperti ini tidak memiliki pemimpin dan mereka semua tampak seperti binatang berdarah dingin Tubuh mereka juga dipenuhi dengan fluktuasi haus akan darah Ketika semua mata tertuju kepada kelompok Xiaoyan dan yang lainnya Sebuah raungan pada saat ini seketika memecah momen ketenangan Banyak monster yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya mulai sedikit maju mendekati kelompok Xiaoyan Monster terkuat di antara mereka setidaknya pada saat ini sebanding dengan dogat bintang 4 Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak mereka benar-benar akan sangat merepotkan Terlebih lagi monster-monster ini juga akan sangat sulit untuk dihabisi Selama kelapa mereka tidak dihancurkan mereka tidak akan mokat dan akan terus bertarung tanpa rasa takut sama sekali